Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas hasil perempat final piala FA Manchester City vs Benley Manchester City menggilas Benley di babak perempat final FA Cup 2022-2023 Minggu 19 Maret 2023 Diwarnai hat-trick Erling Haaland The Citizens meremukan Benley 6-0 Manchester City menang melalui gol-gol Erling Haaland menit ke-32, 35, dan menit ke-59 Julian Alvarez menit ke-62, dan menit ke-73 Dan pemain pengganti Cole Palmer menit ke-68 Manchester City pun meraih tiket ke semifinal Setelah sebelumnya memastikan diri lolos ke perempat final Liga Champions Kali ini Manchester City sukses melangkah ke semifinal FA Cup Tumbalnya adalah tim divisi 2 Benley yang ditangani mantan pemain The Citizens Vincent Kompani Manchester City jadi tim pertama yang lolos ke semifinal Masih ada tiga partai tersisa dari babak perempat final Tiga partai itu adalah Sheffield United vs Blackburn Rovers Brighton vs Grimsby Town Dan Manchester United vs Fulham Pada laga sebelumnya, Manchester City menghabisi RB Leipzig 7-0 Yang memastikan mereka lolos ke perempat final Liga Champions Erling Haaland memborong 5 gol Sedangkan Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan masing-masing menyumbang 1 gol Pelatih Manchester City, Josep Guardiola merotasi beberapa pemainnya untuk melawan Benley Namun, Haaland dan De Bruyne tetap diturunkannya sejak menit awal Benley cukup alot di awal Manchester City harus menunggu hingga menit 32 untuk memecah kebuntuan lewat gol pembuka Haaland Meneruskan operan terobosan Julian Alvarez Haaland menaklukkan keeper Bailey Pichok Farel dan mencetak golnya yang ke-40 untuk Manchester City musim ini Tiga menit berselang Meneruskan operan mendatar Phil Foden dari sisi kiri Haaland kembali membobol gawang Benley untuk membawa Manchester City unggul 2-0 atas Benley Unggul 2-0 di babak pertama, Manchester City tak mengendurkan serangan di babak kedua Pada menit 59, Haaland menggenapi hat-tricknya malam ini dengan menuntaskan bola rebound hasil tembakan Foden yang mengenai tiang Hanya 3 menit berselang, dari asis De Bruyne, Julian Alvarez membawa Manchester City memimpin 4-0 Setelah itu, Haaland ditarik keluar, Cole Palmer, yang masuk menggantikan Haaland Tak mau ketinggalan, di menit ke-68, pemain 20 tahun Inggris itu ikut mencatatkan namanya di papan skor Di menit ke-73, lagi-lagi dari asis De Bruyne, Julian Alvarez mencetak gol keduanya Gol itu menjadi gol terakhir di laga ini Manchester City hampir saja menang dengan skor 7-0 lagi Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subred Agar kami semanat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya